Shalom Alihim, Bishem Yiswah Hamasyah, Salam Sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS Saya akan menjawab pertanyaan dari mahasiswa sekolah Alkitab ya, ya gak apa-apa sih Ini mata pelajaran sekolah tinggi Alkitab Mungkin di luar juga banyak yang gak tau tentang ini, maka judul kita begini Adam mati umur satu hari Adam itu mati umur satu hari Wah ini pendeta, quote and quote pendeta gila ini Masa Adam mati umur satu hari Pendeta gila tapi ngerti Alkitab Ya banyak orang mengatakan saya pendeta sesat, pendeta gila dan lain sebagainya Ya, diuji saja, berani gak ketemu sama pendeta HTD Jangan cuma ngatain pendeta sesat, pendeta gila Berani ketemu gak? Gak berani pak Adam mati umur satu hari Kejadian 2 ayat 17 Kejadian 2 ayat 17 Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati Kan ceweknya dulu Eva itu Eva makan buah pengetahuan baik dan jahat Lalu ngasih ke Adam juga Tuhan Allah ngomong gini Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati Tapi faktanya Adam gak langsung mati Buktinya nanti Di dalam kejadian 3 ayat 23-24 Ya, Adam diomel-omelin dulu Adam Eva, termasuk ular juga itu Baru diusir Ya, diusir dihalo di ayat 23-24 Kejadian pasal 3 Jadi siapa bilang Pada hari engkau memakannya, engkau mati mana Adam? Gak langsung mati Ini Allah macam apa ini? Tuhan macam apa ini orang Kristen nih? Ya Kok ini pendeta Htd ngomong Adam mati umur satu hari? Jangan-jangan ini pendeta sesat Pendeta gila Pendeta gila kok ngerti Alkitab Anda ngerti gak Alkitab kayak gini? Enggak lah Kalau enggak kok ngatain pendeta gila Berani ketemu gak? Ya, sebetulnya ya Adam mati umur satu hari Kenyataannya pak Habis makan itu buah Adam Gak langsung mati kok Perhatikan Kejadian 5 ayat 5 Adam mencapai umur 930 tahun Lalu ia mati Mana yang bilang umur sehari pak? Itu 930 tahun Kejadian 5 ayat 5 Adam mati umur 930 tahun Kok umur sehari? Pendeta sesat ini Ya, 930 tahun kan Enggak nyampe sehari itu Wah, apaan? 930 tahun kok Enggak nyampe sehari? Ya, pasti Hawa juga sudah mati nih Walaupun Hawa tidak diceritakan di Alkitab Baik Frase kata yang mengatakan bahwa Ya, pada hari engkau memakannya Pastilah engkau mati Tapi faktanya Adam mati umur 930 tahun Apa arti dari frase kata ini? Katanya Pada hari engkau memakannya mati Tapi nyatanya 930 tahun Maksudnya apa? Maksudnya Pada waktu Eden Adam di Eden Berlaku time zone Allah Artinya Eden ada di dalam Hadirat Allah Hadirat Allah atau di surga Ya Makanya di dalam Wahyu 2 ayat 7 Eden disebut Taman Firdaus Allah Nah Disitu ada pohon ke depan Bukti lain bahwa Eden ada di surga Time zone Allah Adalah Ada pohon yang diambil dari bumi Kejadian 2 ayat 9 Dan ada pohon kehidupan Masih di kejadian 2 ayat 9 Pohon kehidupan tidak pernah ada di bumi Ini bukti valid bahwa Eden itu berlaku time zone Allah Ya Adam makan buah pohon Buah dari pohon kehidupan itu Tapi masih berumur 930 tahun Di bumi Itu gak nyampe sehari Kok bisa pak 930 tahun kok gak nyampe sehari pak Ya tanya sama pendetamu Kalau gak mudeng ikut sekolah Alkitab Ini kan Ini kan pelajaran mahasiswa sekolah Alkitab Ini mata pelajaran mahasiswa di Staol ya Sekolah Tinggi Alkitab Online Gimana bisa pak 900 tahun kok Gak nyampe sehari Memang gak nyampe sehari kok Ya Dimana pak jelasinya Tanya pendetamu Kalau pendetamu gak ngerti Kamu ikut sekolah tinggi Alkitab Di tempat kami Nanti anda masuk di dalam grup Staol Anda boleh tanya apa saja Enaknya ikut sekolah tinggi Alkitab Ikut Staol kayak gitu Anda boleh tanya Tanya sampai puas Ke pendeta HTD Atau ke JO ya Ke Joni Ong Boleh juga ya Tapi tanya itu harus pakai ayat Alkitab Kalau pakai tafsir ya Enggak lah Kita gak layani yang pakai tafsir Banyak pendeta-pendeta tritunggal Ikut di dalam sekolah tinggi Alkitab kami Bahkan ada yang dokter MTH loh Ya Dari non-Kristen Ada Yang udah lulus ada Dari Katolik Oh ada Ada yang Romo Romo ikut sekolah Alkitab Terus keluar deh dia loh Sekarang udah jadi pendeta dia Wah Ini Alasanya Romo ada Pendeta dari tritunggal Banyak Dari non-Kristen ada ya Ya ada kali ya 70-an mah ada Yang udah lulus ada Dari karismatik Banyak Dari Katolik Banyak Yang ikut sekolah Alkitab Biar ngerti kayak gini Anda aja gak ngerti tau Adam Mati Umur sehari Ngerti gak Ya Pada hari Engkau memakannya Pastilah engkau mati Ini berlaku Time zone Alah Time zone surga Ya Alah Menepati dong Masuk Firman gak ditepatin Buktinya Adam cuman Sampai umur 9.30 Berarti gak nyampe sehari tuh Pada hari Engkau memakannya Ya Ya Kurang lebih di Eden itu Berapa 1 jam 40 menit Di Eden sana 1 jam 40 menit Terus Diusir ke bumi Di bumi umur 930 Ya masih satu hari Jadi benar Ayat Alkitab yang mengatakan Pada hari Engkau memakannya Pastilah engkau mati Dan Allah menepati janjinya Betul Adam Mati Sembilan Umur 930 Time zone bumi Ya Time zone bumi Adam mati Umur 930 Adam mati Umur Satu hari Time zone Allah Ya Makanya Ayat Alkitab ini Pada hari Engkau memakannya Pastilah Engkau mati Bener Gitu loh Jadi Adam Mati umur berapa Umur satu hari Satu hari Time zone Allah Kalau Time zone bumi 930 Tahun Nuh Kok gitu Pak Kok ngerti Pak Ya makanya Tanya ke pendetamu sana Atau Ikut sekolah Alkitab Ya secara secara ya Bukti lain yang mengatakan Eden di surga Antara lain Tumbuhan diambil dari bumi Kejadian 2 ayat 9 Kemudian ada pohon kehidupan Kejadian 2 ayat 9 juga Tidak pernah ada pohon kehidupan Kok di bumi nanti Gimana Pak dengan 4 sungai Kan ada tayangan saya itu ya Tayangan saya soal 4 sungai Ada hawila Ada kus Ya ngomong sederhananya Waktu Adam dan Eva di bumi Baru duaan Ya belum ada hawila Belum ada tigris Belum ada babel Belum ada kus Belum ada Apa itu Asyur Belum ada Kok disitu ditulis Taman Eden Asyur Makanya dengerin tayangan youtube kami Ya ada yang itu Bagaimana kain tinggal di sebelah timur Not Eh di not di sebelah timur Eden Gimana itu Pak Ya makanya dengerin tayangan kami Kalau Anda Gak mau denger Tanya sama pendetamu Gak akan bisa pendetamu jawab Gak akan bisa Dijamin gak akan bisa Tanyanya kesini Ya Ikut sekolah Alkitab Makanya ya Ini angkatan Juli Dibuka angkatan ke-15 Ya sekarang sudah sampai angkatan 14 Terakhir 14 Sampai 160an lah ya Kurang lebih satu angkatan itu Average Rata-rata 150 Ini sudah sampai 160 Angkatan 14 Juli Angkatan 15 Gak apa-apa Anda daftar sekarang pun gak apa-apa Sama aja kok dimasukin Angkatan 14 Angkatan 15 Lulusnya gak bareng Ya tergantung Kapan Anda tanggal masuk aja Gitu ya Kan pelajarannya sudah Tertentu ya Regular Seperti itu Mau yang cari yang cepat ada Yang sedang ada Yang rada lama ada Yang super cepat ada Ya Yang super cepat paket komplet ada Anda belajar sendiri Wah itu enak banget itu Ya Belajar sendiri Terus Masuk grup Boleh nanya Silahkan uji nih Pendeta Gila Pendeta gila ini Boleh diuji Mau uji pendeta gila Ya Ya Boleh ya Silahkan Anda uji Anda masuk di sekolah tinggal kitab Uji nih pendeta ini Ya Gak usah keluar-keluar ya Gak usah keluar-keluar Gitu Ya Berani ketemu gak Ya Clear ya Masih tersekolah tinggal kitab Adam Mati Umur Satu hari Ya Atau di dalam Waktu bumi 930 tahun Tapi Pada waktu Time zone Alah Satu hari Jadi ditepati Kejadian 2 ayat 17 Pada hari Engkau memakannya Pastilah engkau mati Alah selalu menepati Firmannya Ini juga bukti Berlaku time zone Alah artinya Eden memang Di hadirat Alah Yang sekarang disebut Taman Firdaus Alah Wahyu 2 Ayat 7 Yang mengikut sekolah tinggal kitab Segera daftar Juli adalah Angkatan 15 Anda yang mau daftar Sekarang pun tetap boleh Anda masuk angkatan 14 Nanti Selesainya gak bareng Selesainya memang tidak pernah bareng Segala hormat kemuliaan Untuk Yesus Allah yang benar Alah segala masa sebelum Segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Tetap bersama saya Pendeta Henry Tan Dianta BPS Haleluya Amin Berani debat gak? Ayo berani ketemu gak? Ketemu sama pendeta hati ini Ketemu debat Tayangan live Mesti berani dong Punya nyali dong Gitu